Intro Saat ini saya berada di Ebi Road, tempat dulu berita harus merekam lagu lagunya Dan sekarang saya akan berikan lagi di video berapa kawasan wisata lalu yang ramah bagi wisata lalu Terima kasih sudah menonton Selamat datang di kota London Salah satu kota yang menasibihkan dirinya paling multikultur di dunia London mengklaim sekitar 250 bahasa digunakan setiap harinya di kota yang dahulunya bernama Londinium ini Untuk merasakan pengalaman multikultur London, area Westminster sejadikan titik awal Disinilah kerap kali para pendatang dan wisatawan mengawali penjelajahan di ibu kota Britania Raya Saat ini kita sedang berada di Bakingan Palace, tempat berkemudian wisatawan dari seluruh dunia yang datang ribuan orang setiap harinya Dan sekarang saya akan menuju ke salah satu tempat dengan teman saya Marissa Dimana tempat itu adalah saksi bagaimana para pendatang dari seluruh dunia turut membangun kebudayaan dan masyarakat Inggris sampai sekarang Saya bertemu Marissa Anita di stasiun Victoria Rehat dari layar kaca, ia sempat mengisi beberapa peran di layar lebar Marissa tengah merampungkan studi magisternya dalam bidang digital media di Loughborough University Sekitar dua jam perjalanan dari pusat kota London Setiap akhir pekan, Marissa biasa berpesiar Kini ia akan mengajak saya mengunjungi daerah bernama Brick Lane Kawasan yang dapat menjadi ilustrasi betapa para pendatang turut membangun budaya dan masyarakat di London Kami menempuh perjalanan menuju Brick Lane menggunakan tube Moda kereta bawah tanah atau subway pertama di dunia Transportasi kebanggaan London ini telah dibangun sejak tahun 1843 Terdiri atas 11 line atau jalur, tube dikenal sebagai salah satu subway dengan peta perjalanan paling kompleks Bersanding dengan Paris, New York, dan Tokyo Sampai di Brick Lane, jejaran panjang bangunan berdinding batu-bata menyita perhatian saya Harum khas kari menguar dari ragam curry house atau rumah kari khas Asia Selatan di sepanjang jalan Ya, Brick Lane juga dikenal sebagai ibu kota kari di London Dan bahkan berani menobatkan diri sebagai ibu kota kari di Eropa Brick Lane memang dikenal sebagai konsentrasi warga keturunan Bangladesh di London Sampai-sampai julukan Bangla Town melekat padanya Papan nama jalan pun dilengkapi dengan aksara Bengali Yang masih umum digunakan oleh warga keturunan Bangladesh di sini Yang menarik, saat ini Brick Lane pun kini turut bertransformasi menjadi daerah yang lebih kosmopolit Dengan turut menjadi salah satu pusat aktivitas seni dan budaya kaum muda London Berapa yang sangat spesial tentang Brick Lane? Brick Lane sangat spesial karena ciri khasnya itu yang kita lihat di belakang kita ini Jadi graffiti ini ada di mana-mana, tersebar di dinding di mana-mana Dan yang menarik dari graffiti ini Finn Ketika misalnya Elvin pergi nih hari ini Yang di belakang gambarnya begini Nah minggu depan udah beda lagi Karena selalu akan ada aja graffiti artist yang menimpa gambar itu Percuali misalnya posinya tinggi gitu ya itu pasti susah banget kan Tapi kalau posinya rendah gini pasti ganti 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 Yang tinggi yang di mana? Yang tinggi yang sebelah sini Jadi yang tinggi itu sebelah sana tuh Gambar hiu berwarna-warni itu dari dua minggu lalu masih begitu Kalau yang lain di sini yang dari di belakang sana juga kita lihat tuh udah ganti lagi Oke Biasanya artis-artisnya itu atau graffiti artisnya itu ada yang mukanya kelihatan Kayak tadi barusan kita lihat Tapi kadang-kadang dia mau anonim Jadi dia cuma pakai mask aja yang kartunya cuma matanya aja Terus dia sok-sok-sok-sok gitu Tiba jam makan siang Marisa mengajak saya ke salah satu rumah kari yang paling tersohor di sini Tentunya halal dan tidak menyediakan minuman beralkohol Sebab rata-rata restoran di sini dimiliki oleh para muslim Bangladesh Menunya memang khas Asia Selatan Dan yang menarik salah satu pramu saji mampu berinteraksi dalam bahasa Indonesia Hati-hati ya Apa kabar? Dan dia bilang Selamat malam, selamat datang Ada kisah unik tentang salah satu menu yang kami pesan yakni Chicken Tika Masalah Sejenis kari ayam panggang yang digumbui dengan rempah dan yohar Ada dua versi tentang asal makanan ini Ada yang bilang berasal dari puncak India Namun ada juga versi yang menyampaikan bahwa menu ini diciptakan di Inggris oleh para pendatang dari Asia Selatan Selepas makan saya akhirnya berpisah dengan Marisa Terima kasih, sampai ketemu lagi ya Sebelum kembali ke penginapan saya menaikkan salat di Brick Lane Jamel Masjid Salah satu situs yang harus dikunjungi para wisatawan muslim di London Menariknya bangunan yang telah berdiri sejak tahun 1742 ini sebelumnya adalah bekas gereja dan sinagog Yahudi Bangunan ini baru bersalin rupa menjadi masjid pada tahun 1976 saat arus utama imigran dari Bangladesh datang Jendela-jendela besar khas kapel gereja masih dapat terlihat Menunaikan salat di masjid ini menjadi sebuah refleksi bahwa Islam dan muslim perlahan-lahan dapat diterima menjadi bagian dari masyarakat Inggris Saat fasilitas komunitas agama Islam yang dikatakan masih menjadi minoritas dapat dengan tenang berdiri di tengah-tengah masyarakat London yang multi kultur Berita terkini tersebut Selamat menikmati Terima kasih telah menonton. Kota ini setelah Kristen. Penganutnya juga terus bertambah setiap tahun. Saya menghubungi pengurus Indonesian Islamic Center atau IIC di London. Kami janji akan bertemu di stasiun Kolindel arah London Utara. Ahmad Bukhori adalah sekretaris penitia persiapan pembangunan masjid Indonesia pertama di London. Bukhori bersama istrinya yang tengah menempuh magister farmasi di University College of London mengajak saya untuk melihat aktivitas-aktivitas di IIC. Sejak tahun 1996, IIC menginisiasi pembangunan masjid Indonesia pertama di London. Lembaga ini telah teregistrasi di British Charity Commission sebagai organisasi Islam Indonesia yang berhak mengumpulkan dana di Inggris dan Wales. Namun, IIC masih harus berjuang mewujudkan cita-citanya. Di Wakeman Hills Avenue inilah, sejak tahun 2003, IIC untuk sementara melaksanakan kegiatannya. Bangunan yang sebenarnya tempat tinggal ini hanya mampu menampung 100 orang. Padahal kurang lebih ada sekitar 3.000 muslim di London, sehingga tidak semua kegiatan dapat dilangsungkan di tempat ini. Saya datang di saat Taman Pendidikan Al-Quran Anur melangsungkan kegiatan. Dua kali seminggu, anak-anak warga Indonesia yang berada di London mengaji di sini. Hapalan dan pemahaman akan rukun iman dan rukun Islam dicek sebelum belajar Al-Quran dimulai. Yang menarik, banyak anak-anak yang bahasa Indonesianya belum sefasih bahasa Inggrisnya. Para pengajar pun harus menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka. Siapa yang tahu nomor 2? Kwi, Sohla. Dan Mika, apa yang nama 3? Nomor 3? Di mana kamu berhubung? Hubung. Apa yang nama? Kak. 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 Saya diajak berpartisipasi tatkala pengajian dimulai. Miki menjadi santri saya pada kesempatan ini. Saya pun merasakan bagaimana mengajar mengaji menggunakan bahasa Inggris. Kita kembali dari panggilan belakang. Sa with three dots in the upper case. Sa. Sa, great. Sa, and then? Sa. Sa. Bagi Miki sendiri ini tantangan. Tidak sebagaimana siswa Indonesia yang mendapat pelajaran mengaji di sekolah umum, Miki hanya mendapatkannya di TPA ini atau bersama keluarganya di rumah. Tidak sebagaimana untuk mengajarkan bahasa Inggris? Ya. Ya, banyak. Sangat terlalu ingatkan. Okey. Tapi pertama, 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 bukanlah yang terlalu. Ya. 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 Para pengajar umumnya adalah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di London. Kali ini menjadi tantangan, karena para mahasiswa umumnya akan kembali ke Indonesia selepas studi. Regenerasi pun sedikit terhambat. Kemarin. Siapa? Kropet siapa? Kemarin. Selepas mengaji, kegiatan TPA diakhiri dengan mendongeng kisah-kisah para nabi. Kegiatan ini salah satu yang paling ditunggu anak-anak. Mereka mendengarkan dengan antusias. Makan siang bersama, kemudian menjadi menu selanjutnya. Bagi saya dan mungkin semua warga Indonesia lain, sesi ini salah satu sesi paling membahagiakan. Bertemu menu dengan cita rasa nusantara tentu jadi hal yang dirindukan. Ada dendeng, ada bauan. Jadi, makanan di Indonesia salah satu cara untuk kita punya ikatan dengan tanah air. Jadi, makan bareng dengan beberapa menu Indonesia salah satu. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Soal zuhur berjamaah juga menjadi jalan memperanat uhuah islamiah para warga muslim Indonesia di Landa. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Jangan lupa 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 untuk mencoba untuk mencoba. Di gedung yang kini beroperasi sebagai lembaga kursus inilah Rencananya nanti Masjid Indonesia pertama di London akan berdiri Mukil Ketua IIC dari Natal Gawa menghampiri kami Namun di saat yang sama kabar yang kurang baik menghampiri Telah ada penawaran lain masuk untuk mengakui sisi gedung ini IIC harus berkejaran dengan waktu untuk mengumpulkan dana Doanya properti bisa terbeli segera Jadi kalau dari donatur mungkin yang bisa langsung memberikan Dan dikondisikan pembayaran diberikan kembali lewat jamaah-jamaah Yang kita harapkan dari sini Yang kedua mungkin dari menggalang dana secara luas Lewat sosialisasi dengan kegiatan-kegiatan Dan ketiga mungkin adanya keterlibatan daripada bank Bank Islam Kembali ke Wakeman Hills Avenue Pengajian rutin ibu-ibu setiap hari Rabu masih berlangsung Malamnya giliran kelompok kerbana Anissa yang berlatih dan sekaligus tampil untuk kami Melihat begitu hidupnya tempat ini Saya menyadari bahwa komunitas muslim Indonesia pun terus bergeliat di kota London Dan kini masih terus berjuang untuk mewujudkan mimpi memiliki masjid sendiri Makanan halal itu banyak soalnya di London Jadi kita enggak kesulitan, enggak susah Supermarket halal banyak Di kampus pun dikasih tangan Makanan halal Saya tiba di London pada awal musim semi Suhu perlahan menghangat di kisaran 14 hingga 18 derajat Celcius Alhamdulillah matahari berkenan muncul setelah lama sembunyi di balik musim dingin Munculnya matahari adalah momentum penting bagi warga London Di saat inilah berbondong-bondong warga keluar rumah dan memenuhi taman-taman kota Urusan taman London sangat memanjakan warganya Ada banyak taman publik yang tersedia St. James Park dan Hyde Park di antaranya Ditemani di Nita, mahasiswi Indonesia yang tengah menempuh Mengister dalam Big Data in Culture and Society di King's College London Saya berjalan-jalan di Hyde Park Di ruang rumputan taman, tua muda berjemur di sirami sinar matahari Ada yang sambil berbincang, membaca buku dan ragam aktivitas lainnya Ini matahari kan jarang-jarang keluar Setelah matahari keluar, emang semuanya keluar rumahnya Iya, pokoknya sepanjang matahari ada, orang-orang pasti langsung keluar Begitu matahari ada, langsung pada keluar Mau dingin, kayak mau panas Sekarang kan lumayan panas nih Jadi enak, tapi kalaupun dingin, ada matahari Lalu pada keluar Saya pun mendengarkan pengalaman di Nita selama menempuh pendirikan di London Hidup dalam lingkungan multikultural Seperti apa penyesuaian dirinya sebagai muslim Dan bagaimana lingkungannya dapat membantu proses adaptasi Makanan halal tuh banyak soalnya di London Jadi kita gak kesulitan, gak susah Supermarket halal banyak Di kampus pun dikasih tahu Yang mana yang halal, mana yang gak Praying room juga ada, kayak musola gitu ada di kampus Di tiap kampus itu pasti ada Islamic society ada Jadi, kalau dari pengalamanku dan di kampusku sih gak pernah ada masalah Dan kita sekarang lagi kampanye buat ada Dush, buat siraman di toilet itu Karena itu kan, kalau dari Islam kan agak ini ya, strik Soal kebersihan gitu, nah kita lagi kampanye soal itu juga sih Islamic society Mengakhiri perjalanan, saya merasa tidak afdol Rasanya jika tidak menaiki wahana wajib kuncung di London Yakni di London Eye Di Eye yang juga dikenal sebagai Millennium Wheel ini Sempat menjadi Ferris Wheel atau biang lala tertinggi di dunia Sebelum tersalip oleh biang lala lain di Nansyang, China Singapura dan Las Vegas, Amerika Serikat Sejak dibuka tahun 2000 Di London Eye kini sudah jadi salah satu atraksi utama dan ikon Yang paling khas dari kota London Dari pagi sampai sore, sekarang menculang malam Antrian masih tetap panjang Jadi sebenarnya ada beberapa tipe tiket Mau dari standar tiket sampai ada jalur fast track Dengan harga yang lebih mahal namun antrian bisa jauh lebih cepat The London Eye terdiri atas 32 kapsul Yang mampu memuat 32 pengunjung setiap kapsulnya Berputar dalam kecepatan 1 km per jam Pengunjung dapat menikmati pemandangan London dari ketinggian Dalam waktu sekitar 30 menit Ini kita bisa lihat landscape London Daerah sekitar Osmidsar dari ketinggian Di sana ada big band Sebenarnya ada dua rekomendasi Kapan kita harus naik London Eye Di siang hari Atau sebenarnya ada juga yang merekomendasikan untuk kita datang di malam hari Sehingga kita bisa lihat pemandangan kota London Sekitar Osmidsar Lihat lampu kota saat malam hari Perjalanan saya di London berakhir di sini Dan not masing aja Saya pun berada di tengah-tengah manusia yang berasal dari ragam bangsa di dalam kapsul Saya semakin menyadari bahwa dalam hidup di dunia ini Demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!